Momen Megawati Hangestri Megatron bikin Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon Kong marah besar. Momen Megawati Hangestri Pertiwi memiliki momen apik saat melawan Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon Kong dalam duel Pink Speeders versus Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu 24 Desember 2023. Red Sparks kembali menjalani pertandingan tandang ke markas Pink Speeders pada match day ke-6 dalam putaran ketiga Liga Voli Korea. Akan tetapi dalam duel tersebut nasib baik tidak berpihak kepada Red Sparks dan Megawati. Megawati CS harus tak klub 1-3 atas Pink Spider. Sebuah hasil yang bertolak belakang dengan putaran pertama ketika Red Sparks menang dramatis 3-2 atas Pink Spider. Dalam pertandingan itu Megawati kembali menjadi bintang Red Sparks usai mencetak 22 poin yang merupakan torehan tertinggi di klubnya. Jumlah 22 poin tersebut sama dengan yang dikemas Kim Yeon Kong yang merupakan Ratu Voli Korea Selatan. Julukan Ratu Voli Korea bagi Kim Yeon Kong itu disematkan media dan publik Korea sendiri lantaran pemain 35 tahun itu dianggap masih yang terbaik di negeri Ginseng. Meski demikian saat pertandingan berlangsung, Megatron, julukan Megawati, mempunyai momen apik yang membuat Kim Yeon Kong murka dan marah besar. Kejadian itu terjadi pada pertengahan set keempat saat Red Sparks tertinggal 8-10. Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon Kong mempunyai peluang mencetak poin dengan open attack. Libro Pink Spider memberikan umpan ke sisi kiri di mana Kim Yeon berada. Spike keras pun diluncurkan Kim Yeon Kong, namun Megawati Hangistri berhasil membacar arah bola dan sukses membendung open spike Kim Yeon Kong. Seketika Kim Yeon Kong langsung marah lalu mengambil bola dan memukulnya keluar lapangan sambil berteriak. Wajah Ratu Voli Korea tersebut menunjukkan kemarahan dan kekesalan yang begitu besar karena spike-nya berhasil dihentikan oleh Megawati Hangistri. Block point Megawati tersebut berhasil mengubah skor menjadi 9-10. Kubu Pink Speeders tidak tinggal diam. Kim Yeon Kong langsung kembali membalasnya dengan spike kerasnya di mana Megawati gagal membendungnya. Meski demikian, penampilan apik Megawati tidak bisa menolong Red Sparks dari kekalahan lawan Pink Speeders. Itu jadi kekalahan ketiga beruntun tim asuhan Ko Hei Jin tersebut usai tak klub dari Hill Stater dan G.S. Saltes. Namun torehan 22 poin dari Megawati tersebut, mengbuar oposite hitter tim Nas Foli Putri Indonesia itu menembus 400 angka. Tepatnya 418 poin lewat 371 spike, 31 block, dan 16 service, dan berada di peringkat kelima klasemen top skor Liga Voli Korea. Di daftar kelasemen top skor Liga Voli Korea, Megawati hanya tertinggal 6 poin dari oposite hitter Haipas Panja Bukiliks, 424, dan 8 poin di belakang Yasmeen Bedar Ghani dari I Peppers, 426. Akan tetapi Megatron tertinggal jauh dari torehan poin Gisele Silva, oposite hitter G.S. Chaltes, yang memiliki 486 poin serta bintang IBK Altos Britannia Bercerombia yang mencetak 491 poin sekaligus jadi pemuncak top skor. Sedangkan untuk peringkat kelasemen tim, Red Sparks saat ini menempati peringkat kelima kelasemen Korean Felix dengan nilai 24. Dari 18 laga yang sudah dimainkan, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meraih 7 kemenangan dan 11 kali menelan kekalahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!